Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya akan berbagi trik Cara untuk mengatasi HP iPhone Dengan kasus Tidak ada layanan ya teman-teman Ini adalah HP iPhone 7 Di sini kita akan sama-sama belajar Bagaimana untuk cara Mengatasi HP iPhone Dengan kasus di sini Tidak ada layanan Oke langsung saja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama Di sini kita coba hidupkan dulu ya teman-teman Untuk di bagian mode pesawat ini Coba tahu dengan kita menghidupkan mode pesawat Ini untuk jaringannya Dapat muncul lagi ya teman-teman Kemudian setelah beberapa detik Di sini kita matikan lagi ya Untuk mode pesawatnya Oke kita tunggu sebentar Ternyata di sini masih tetap ya Tidak ada layanan Nah di sini kita coba satu kali lagi Kita hidupkan lagi untuk mode pesawat Oke kemudian kita matikan lagi Oke kita tunggu sebentar Setelah kita tidak berhasil Dengan hidupkan untuk di bagian mode pesawat tadi Sekarang kita akan mencoba Ke tips yang kedua Yang kedua di sini silahkan Kalian klik di bagian seluler ini Kemudian klik di bagian Pilihan data seluler ya Sebelumnya di sini kita hidupkan dulu Untuk di bagian roaming data Di sini untuk memancing Dan langkah berikutnya Di sini kita pilih di bagian suara dan data Di sini kita klik Nah di bagian sini kalian pindahkan dulu ya Ke bagian 3G Seperti ini Oke Kemudian Habis ini kalian hidupkan lagi Untuk di bagian mode pesawat ya Oke kita hidupkan lagi di bagian mode pesawat Sebentar kita tunggu Oke Kemudian di sini kita Matikan lagi ya Untuk mode pesawatnya Maka di sini akan melakukan Proses mencari ya teman-teman Oke kita tunggu Apakah dengan cara yang kedua ini Berhasil atau tidak Ya ternyata dengan cara yang kedua ini Masih tetap ya teman-teman Tidak berhasil Di sini masih tetap Kasusnya tidak ada layanan Cara berikutnya di sini Kita coba untuk keluarkan dulu Untuk kartu datanya Oke kita keluarkan dulu Kita lihat Kita bersihkan Dan ya takutnya ini dari kartu datanya Ya teman-teman Oke Kemudian di sini kita akan coba Untuk pasang lagi Oke ternyata Di sini masih tetap ya teman-teman Untuk jaringannya belum muncul Di sini keterangannya masih tetap Tidak ada layanan ya Oke sekarang kita ke langkah berikutnya Sekarang kita coba ya Ke cara yang terakhir Nah untuk cara yang terakhir ini Kita coba Buka ya untuk kartunya Di sini kita coba buka untuk kartunya Kemudian kita masukkan ke HP Android Oke di sini saya buka dulu Bentar Nah di sini kita buka dulu ya untuk Kartunya Kemudian Saya akan coba Masukkan ke HP Android Ke HP saya yang satu lagi Yang saya pakai rekam ya teman-teman Di sini saya skip dulu ya mungkin videonya Karena saya akan memasukkan dulu Untuk kartu ini ke HP Android saya Oke bisa teman-teman Saksikan ya di sini setelah Saya tadi mencoba untuk memasukkan kartunya Ke HP Android Dan ternyata dengan cara terakhir ini Untuk jaringannya sekarang sudah muncul lagi Jadi silahkan saja teman-teman Coba dengan memancing jaringannya Dengan memasukkan kartunya Ke HP Android Lalu silahkan kalian coba Pasang lagi ke HP iPhone kalian Oke segitu dulu mungkin untuk video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh